Esteban kanal memulai pertandingan dengan pion E4, pion hitam D5, pertukaran pion di petak D5, lalu kemudian, Esteban kanal mengancam ster, ster pergi ke A5, pion putih maju ke D4, pion C6, kuda keluar kandang ke F3. Hitam mengeluarkan luncurnya ke G4, luncur putih gerak ke F4, pion E hitam maju, pion putih ancam luncur, luncur menyantap kuda, Esteban kanal menyambut dengan ster pukul luncur, hitam lalu melangkahkan luncur ke B4, dijawab putih dengan luncur ke E2. Kuda hitam gerak ke D7, direspon dengan pion A3, dan sesudah hitam mengamankan Maharaja dengan langkah rokade, pada titik ini Esteban kanal membuat taktik kombinasi spektakuler. Ia melangkahkan pion makan luncur di B4, hitam menyambut dengan ster makan benteng, dan ini langkah skak. Raja menghindar ke KD2, hitam lagi-lagi menggerakkan ster makan benteng. Akan tetapi, tanpa disangka. Ternyata pada posisi ini selanjutnya seorang Esteban kanal akan melakukan taktik skakmat yang sangat indah, hanya dalam dua langkah. Monggo Silahkan ditebak ya kawan-kawan, langkah selanjutnya dari Esteban kanal. Ster putih bergerak. Dan menerjang pion hitam C6. Skak. Satu-satunya pilihan bagi hitam adalah pion memakan ster, langsung disambut oleh Esteban kanal dengan aksi luncur. Ke-6. Skakmat. Wow. Terima kasih telah menonton!